Masih seputar kemeriahan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, pesantren Al-Aqsa memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dengan menggelar Tasyakuran di Musola Al-Muklisin, Cakung, Jakarta Timur. Tasyakuran pun digelar menyesuaikan protokol COVID-19. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kerap dihadiri ratusan warga masyarakat, Tasyakuran kali ini hanya diikuti tak kurang dari 100 orang. Meski demikian, Tasyakuran berlangsung dengan khidmat dan membaca Al-Quran guna mendoakan, mengingat jasa para pahlawan. Selain itu, para santri juga berdoa agar pandemi COVID-19 berlalu dari bumi pertiwi. Penuh takarut mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan keprihatinan kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah berbentuk pandemi virus corona atau COVID-19. Mudah-mudahan Allah cepat diambil. Allah cepat diangkat. Karena kita sudah tidak merasakan tidak mampu untuk menghadapi itu. Itulah diantaranya tujuan kita dalam syukuran 17 Agustus 2020 mengawali dengan menghadirkan menyimak Al-Quran 30 juz. Panitia dan pengurus Hatam Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada warga setempat yang antusias untuk melakukan doa bersama agar pandemi COVID-19 berlalu dari bumi pertiwi. Dari Jakarta, Derta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.